Hai assalamualaikum semua Halo kembali lagi di YouTube channel aku ya Nah di video kali ini aku mau review perumahan subsidi daerah Bekasi sebelumnya terima kasih buat temen-temen yang udah support channel YouTube aku dan buat temen-temen yang baru mampir jangan lupa like and subscribe ya yuk kita simak videonya nah ini gerbang utamanya dan nama perumahnya itu Gria family 4 ya tepatnya di daerah Cibitung Bekasi dan ini untuk jalan depannya lumayan luas ya dan itu ada marketing ofisnya dan ini rumah depan yang udah pada ditempatin ya temen-temen buat temen-temen yang penasaran boleh langsung survei ya dan ini untuk masjidnya lumayan besar ya namanya Masjid Setihodija dan di depannya itu sebenarnya ada saung dan juga buat tempat berkudanya ya temen-temen cuman aku enggak ke record dan menurut aku fasilitas umumnya ini lumayan bagus ya dan suasananya juga masih asri masih sejuk dan segar dan tadi sebenarnya di samping majit itu ada tempat buat bermain anak-anak juga dan ini kita udah mau sampai di gerbang keduanya dan yang tadi itu gerbang utama dan ini gerbang yang keduanya ya Nah yang disekitaran sini itu belum ada yang ditempatin ya temen-temen jadi kemungkinan belum ada yang akad dan ini masih banyak sekali kotaknya dan Gria family 4 ini termasuk rumah subsidi syariah ya temen-temen oke langsung aja ini tampak depan rumahnya seperti ini dan ini jalannya sekitar row 6 ya dan ini tipe 36 per 60 ya nah ini untuk bagian spetengnya udah lumayan bagian dalam ya temen-temen dan untuk bagian depannya juga udah dipelaster seperti ini dan untuk bagian dalamnya kurang lebihnya seperti ini ya temen-temen jadi ruangannya itu ngelos sampai ke di belakang dapur kamarnya terdiri dari dua kamar dan ini untuk pintunya itu dari kayu jati ya untuk kusen-kusennya juga terbuat dari kayu jati dan ini menurut aku berbeda sih dengan perumahan-perumahan yang lainnya dan untuk di belakang sudah tinggi temboknya tinggal nutup untuk belakangnya juga udah disediain meja dapur sama westafel dan ini kamarnya ada dua untuk pintu kamarnya juga pakai kayu jati ya dan kamar utamanya ini ukurannya sekitar 3x3 nih pakai kayu jati ya dan untuk bagian kamar keduanya ini lebih kecil sedikit kurang lebihnya sekitar 3x2,5 dan ini bagian dapurnya juga udah disediain westafel sama meja dapurnya ya dan untuk komar mandinya udah disediain bak mandi sama temboknya sudah di keramik juga warnanya juga netral ya teman-teman nah itu sisa sedikit saja ya teman-teman yang belum ketutup kurang lebihnya sekitar 80 cm jadi kalau kita mau renov rumah ini tidak terlalu besar kemungkinan biayanya ya untuk keramiknya ini juga berbeda dari perumahan yang lain ini ukurannya 40x40 cm nah kita coba tengok rumah yang sebelahnya sama ya teman-teman restafel ada kamar juga dua keramiknya juga sama dan kamar mandinya juga temboknya udah di keramik ya sekian dulu kurang lebihnya mohon maaf terima kasih yang udah nonton jangan lupa subscribe ya bye 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 Terima kasih.